Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang rekrutmen PT. Kereta Bini Soprasio Semoga pada sehat-sehat semua ya Semoga pada sehat-sehat semua Berjumpa kembali di ECCP Channel 86 Semoga teman-teman semua dalam Kondisi sehat berlapiat Tidak kurang satu apapun ya Iya teman-teman Malam ini saya akan sedikit memberikan Motivasi buat teman-teman ya Bahwa yang namanya Rekrutmen KAI itu ada beberapa hal Yang mungkin teman-teman selama ini Kurang begitu memperhatikan ya Memperhatikan dalam hal Pertama persiapannya ya Karena persiapan ini memang penting banget ya Karena saya sendiri Saya sendiri tuh hampir latihan Tiap hari dulu ya untuk mempersiapkan diri Menghadapi rekrutmen KAI Begitu Mau tes psikotest Akhirnya kan saya sudah latihan Dan sudah lancar gitu kan Untuk kesehatan tuh Kesehatan pun sama ya Saya tiap hari itu Tiap pagi Lari-lari Olahraga gitu Tetap saya jaga Kesehatan Kalau nggak bisa Pagi banget Nggak bisa jam 7 ya Habis subuh Saya sengaja Habis sholat subuh Lari-lari Depan rumah aja Untuk menjaga terus kebugaran Kondisi tubuh ya Dalam Apa namanya Dalam keseharian gitu Mengurangi makanan-makanan yang Passport Tepat saji Makanan-makanan yang kurang sehat Utamakan makanan yang sehat dulu Kalau teman-teman memang punya cita-cita Usahakan dari sekarang ya Karena rekrutmen KAI itu ya Memang Diperlukan Ya kesiapan Banyak loh ya teman-teman Yang ternyata Di tes kesehatan Tahap 2 Yang harusnya Tahap air Yang harusnya itu lulus ya Yang harusnya lulus Itu malah nggak lulus Karena beberapa faktor Termasuk di dalamnya adalah Dalam Kondisi kesehatan Seperti pada saat Dicek darah Ternyata Ada beberapa Kekurangan Jadi itu ya teman-teman Utamakan kesehatan loh Sekarang ya Rekrutmen KAI Utamakan kesehatan Dan latihan Dan latihan ya Oke kan Saya akan terus Memberikan informasi Dan motivasi Buat teman-teman Yang ingin bergabung Di rekrutmen KAI Saya akan terus Memberikan motivasi Tutorial Dan Tentunya penyemangat Tutorial Semangat Dan motivasi Sama sih Motivasi ya Sebenarnya Intinya Buat teman-teman Supaya ada sedikit Gambaran Gambaran dalam Nanti menghadapi Rekrutmen KAI Karena Rekrutmen KAI Ini ya Sifatnya ya Sistem gugur Bila teman-teman Kurang begitu Persiapan Kurang begitu latihan Ya otomatis Ya gugur Sayang-sayang Sudah Nunggu-nunggu Gak bisa Ya repot juga ya Oke itu aja teman-teman Pokoknya Dari saya pribadi Tetap mendoakan Semoga Teman-teman itu ya Nanti pada saat Terima tes diberikan Terima kasih Sudah beberapa kali Bertemu dengan Teman-teman yang Sudah lolos Ya kan Pada saat Magang ataupun Masa orientasi Ketemu Masa ikan Wah Pak Cecep Alhamdulillah Waktu itu ya Ketemu di Bogor Juga ada ketemu Yang berduing Pasti KA Pangrao Ketemu Alhamdulillah ya Melihat Mereka senang Saya pun ikut senang Ya Melihat teman-teman Nanti lulus Senang Saya pun Ikut senang Pokoknya Intinya Dalam menghadapi Rekrutmen Ataupun mengikuti Rekrutmen KA Yang pertama adalah Persiapan yang matang Semangat Juang yang tinggi Oke itu aja teman-teman Tetap semangat Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh